Intro Dalam kondisi masih tertati-tati, Pangeran Al-Walid terlalu datang ke Indonesia untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Hida Dayat yang sudah menyembuhkannya dari komas selama 17 tahun. Bahkan Pangeran Al-Walid dan keluarga kerajaan memberikan akses penuh ke dalam kerajaan Arab kepada Ibu Hida jika sebab waktu berkunjung ke Arab. Seperti apa momen kedatangan Pangeran Al-Walid ke Indonesia? Mari simak terus videonya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami. Setelah sadar dari komas selama 17 tahun, Pangeran Al-Walid meminta sang ayah, Khalid bin Talal Al-Saud untuk mengantarkannya ke Indonesia. Tujuannya tak lain untuk bertemu dengan Ibu Hida Dayat. Meski kondisinya belum sembuh total, namun Pangeran Al-Walid memaksa untuk datang ke Indonesia. Beliau merasa banyak berhutang budi kepada wanita parubaya tersebut. Tentu kedatangan keluarga kerajaan Arab ke Indonesia tak menutup mata Presiden Jokowi. Beliau menyapkan keamanan yang cukup ketat. Presiden juga menyapkan tempat menginap untuk Pangeran Al-Walid selama di Indonesia untuk menjaga kesehatannya. Namun untuk yang satu ini, Pangeran Al-Walid menolaknya. Beliau ingin tinggal di rumah Ibu Hida selama di Indonesia. Pangeran Al-Walid memilih tinggal di rumah Ibu Hida Dayat, dikarenakan beliau sekalian ingin berobat hingga dirinya sembuh total. Bagi yang belum tahu, Al-Walid bin Khalid bin Talal adalah Pangeran Arab Saudi yang saat ini sedang terbaring koma di tempat tidurnya. Bukan sehari seminggu atau sebulan, Al-Walid bin Khalid koma selama 17 tahun namanya. Koma selama 17 tahun membuat Al-Walid bin Khalid mendapat julukan Sleeping Prince alias Pangeran Tidur. Pihak keluarga telah mendatangkan tiga dokter dari Amerika Serikat dan seorang dokter asal Spanyol untuk mengatasi perdaraan di kepalanya. Namun ketika Pangeran Al-Walid ditangani oleh Ibu Hida Dayat dalam semalam, beliau langsung bisa membuka matanya. Perlu diketahui, Hida Dayat dipercaya sebagai wanita sakti karena mampu menyembuhkan berbagai penyakit berat dalam waktu sekejap melalui pengobatan alternatif. Dia diketahui dapat menyembuhkan berbagai keluhan dan penyakit dari mulai salah urat, keselio, meluruskan tulang yang bengkok, saraf kecepit, hingga strok. Dalam setiap pengobatannya, Ida Dayat memakai minyak merah ke suku Dayat. Minyak itu dipercaya menjadi kunci penyembuhan para pasien. Pengobatan tradisional pun menjadi heboh di masyarakat. Selain urusan patah tulang, Ida Dayat mengobati orang yang sulit tanbicara. Membuat pengguna kursi roda dapat menggerakkan kakinya, urat kecepit, hingga mata rabun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel Update Artis untuk mendapatkan info terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!